Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Hilangnya Kasih Mula-Mula. Kasih Mula-Mula adalah kasih yang kita miliki saat kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kasih kali pertama di mana kita merasa jatuh cinta pada pribadinya dan kebenaran firmanya. Mari pada pagi hari ini kita sama-sama belajar dari Kitab Wahyu 2 ayat 1-5. Disitu dituliskan bagaimana Tuhan Yesus menegur jemaat-jemaat di Ephesus karena mereka telah kehilangan kasih mula-mula mereka. Mari kita pahami siapa sebenarnya mereka ini, siapa sebenarnya jemaat-jemaat di Ephesus ini dan bagaimana sifat dan karakter mereka. Dikatakan dalam Kitab Wahyu 2 ayat 2a bahwa mereka adalah orang-orang yang rajin dan tekun dalam pekerjaan Tuhan. Mereka suka bekerja, mereka berusaha giat terus-menerus dalam pekerjaan Tuhan. Selain itu, jemaat-jemaat di Ephesus juga adalah jemaat-jemaat yang kritis dan berkata tidak kepada orang jahat. Mereka tidak lekas percaya dan mereka tajam dalam menganalisa. Selain itu, mereka juga selektif dalam menerima pengajaran firman. Mereka betul-betul menyeleksi dan menyaring pengajaran-pengajaran dan mereka bisa membongkar nabi dan rasul-rasul palsu. Selain itu, jemaat-jemaat di Ephesus adalah jemaat yang sabar dan rela menderita demi nama Yesus. Mereka tahan menghadapi cobaan, tidak lekas putus asa, dan tabah dalam menanggung segala sesuatu yang tidak menyenangkan demi nama Yesus. Mereka tidak mengenallah, selalu bersemangat, dan tidak pernah mengeluh. Lantas, apa yang sebenarnya membuat jemaat di Ephesus ini kehilangan kasih mula-mula? Dalam kitab Wahyu 2, ayat 4, dalam terjemahan sederhana Indonesia dituliskan, Tetapi, satu hal yang membuat aku kecewa terhadap kalian, kalian tidak lagi mengasihi aku, dan saudara-saudari seimanmu, seperti pada waktu kalian baru percaya kepadaku. Yang membuat jemaat di Ephesus ini kehilangan kasih mula-mula mereka adalah karena hilangnya rasa membutuhkan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka merasa mampu, merasa tidak kekurangan apa-apa, karena merasa nyaman dan aman saja. Selain itu, mereka juga telah kehilangan hasrat pada Tuhan, sehingga mereka mengisolasi diri, jarang berkomunikasi dengan saudara seiman, bahkan mereka jarang berkomunikasi dengan Tuhan, tidak lagi baca firman, dan tidak lagi berdoa. Mereka juga merasa tidak layak, karena telah kehilangan keyakinan kalau Tuhan sayang kepada mereka. Padahal, Tuhan selalu sayang kepada jemaat di Ephesus. Selain itu, jemaat di Ephesus juga telah kehilangan disiplin diri dalam kebiasaan rohani, di mana hal ini membuat pelan-pelan akan kehilangan cara pandang mereka yang jelas tentang Tuhan ketika tidak disiplin diri dalam kebiasaan rohani. Jemaat di Ephesus telah mengalami kekeringan rohani. Mereka menjadi mati rasa, mereka kehilangan hasrat untuk mengejar visi Tuhan. Rasa kekecewaan, rasa kepahitan, dan juga rutinitas, itu bisa membuat seseorang menjadi kehilangan kasih mula-mula mereka. Itulah yang dialami oleh jemaat-jemaat di Ephesus. Mereka yang awalnya sangat berapi-api, lama-kelamaan mereka telah kehilangan kasih mula-mula mereka. Kemudian, bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami kasih mula-mula lagi? Mari kita sama-sama membaca dari Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kakik dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Cara supaya kita bisa mengalami kasih mula-mula lagi adalah dengan bertobat, dengan kembali mencintai Tuhan dan sesama. Lalu, mari kita lakukan lagi apa yang semula kita lakukan ketika kita mengalami kasih mula-mula. Mari, saudara-saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan kembali bagaimana pentingnya kasih mula-mula itu. Mungkin kita masih bisa melakukan pelayanan, masih bisa melakukan pekerjaan Tuhan yang lain, tetapi sebenarnya itu semua tidak dilandasi dengan rasa cinta kepada Tuhan. Tuhan sangat tidak menyukai hal tersebut. Oleh sebab itu, jika kita saat ini mungkin telah kehilangan kasih mula-mula itu, yuk mari kita kembali, kita kembali bertobat, mari kita mencintai Tuhan seperti kita mengalami kasih mula-mula yang dulu. Mari kita senangkan hati Tuhan dengan mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Tidak hanya mencintai Tuhan saja, tetapi kita juga harus mencintai sesama kita yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita lakukan lagi apa yang semula kita lakukan ketika kita mengalami kasih mula-mula kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.